Halo Sobat BTK Channel Berikut ini kami masih akan memberikan update seputar Badminton Asia Championship 2022 Update untuk hasil Badminton Asia Championship 2022 hari ini di day ketiga Di sesi yang pertama yang berlangsung hari ini 28 April 2022 Berikut ini untuk hasil selengkapnya Sebelum dilanjut jangan lupa like, komen, share, dan subscribe saluran BTK Channel Untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga Hasil Badminton Asia Championship 2022 day ketiga hari ini Tandingan lanjutan di sektor ganda putri Wakil dari Jina, Chen Kinchen Jiayivan, sukses kalahkan wakil Malaysia Lewat pertandingan 2 game, 21-18 dan 21-16 Wakil dari Jepang, Takuro Hoki, Yuko Kobayashi Talos ke babak ke-8 besar setelah kalahkan wakil dari Singapura Juga lewat pertandingan 2 game, 21-10 dan 21-12 Sektor tunggal putri, wakil dari Jina, Ebbing Jau, sukses kalahkan wakil Malaysia, Kisona Selvadurai Lewat pertandingan 2 game, 21-18 dan 21-14 Hasil pertandingan untuk wakil Indonesia di day ketiga Sektor ganda campuran Indonesia, Adnan Molana Misselkristin Bandaso Harus tersingkir dari wakil Jina, Zheng Shifai, Wang Yakyong Lewat pertandingan 2 game, 21-11 dan 21-13 Kekalahan juga didapat oleh Sektor ganda putra Indonesia unggulan pertama, Muhammad Aksan Hindra Setiawan Juga dari wakil Jina, Ren Xiang Yu, Tan Kiang Lewat pertandingan 2 game, 21-9 dan 21-15 Hasil pertandingan di sektor tunggal putra Indonesia Joran Kristi, sukses lolos ke babak ke-8 besar setelah kalahkan wakil dari Malaysia Liu Daren, lewat pertandingan 3 game, 21-14, 13-21 dan 21-19 Kemenangan juga didapat oleh Sektor ganda campuran Indonesia Yaitu Pravencur dan Melati Deva Oktavianti yang kalahkan wakil dari Jina Feng Yanji, Li Fangling, lewat pertandingan 3 game, 22-20, 16-21 dan 21-11 Dengan hasil ini, maka Indonesia untuk sementara berhasil kirimkan 4 wakil Ke babak ke-8 besar badminton Asia Championship 2022 Hasil pertandingan lainnya, di babak ke-16 besar day ketiga Tandingan di sektor tunggal putra, wakil Singapura, Lathian Yu Berhasil lolos ke babak ke-8 besar usai kalahkan wakil Jepang, Koki Watanabe Wakil India di sektor ganda putra, Sakwik Sayrat Chirakshati Sukses kalahkan wakil dari Jepang, Akira Koga, Taichi Saito Sementara itu, ganda putri Jepang, Nami Matsuyama, Biharu Shida Berhasil lolos ke babak ke-8 besar usai kalahkan wakil dari Hong Kong Lewat pertandingan 2 game, 21-7 dan 21-13 Oke teman-teman, itulah untuk hasil badminton Asia Championship 2022 day ketiga Di sesi yang pertama Terima kasih sudah menonton Sekali lagi mohon dukungannya dengan cara di subscribe saluran BTG channel Agar kami lebih semangat dalam mengupload video-video lainnya Dan juga jangan lupa di komen video ini Terima kasih dan sampai jumpa lagi Maturnuun Maturnuun Terima kasih